Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di channel Nova Arif Apa kabar para mirsa di rumah Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat Tanpa kurang suatu haupun Bahagia bersama keluarga Lancar rezekinya dan lancar usahanya Amin ya robbal alamin Saya doakan bagi saudaraku Maupun sahabat-sahabat semua Dan keluarga Apabila ada yang sedang menderita sakit Dan saat ini sedang menjalani perawatan Saya doakan secara pribadi Semoga lekas sembuh dan pulih Seperti setiap kala Bisa berkumpul dengan keluarga lagi Amin ya robbal alamin Baik Kali ini saya akan bagikan video Terapi latih berlari Sebelumnya saya cuma berani Berlatih berlari Di tempat saja Dikarenakan Sesuai dengan konsultasi saya Dengan seterapi saya Bahwa Jangan terlalu terburu-buru Untuk berlari Dan diharapkan Jika mengawali untuk berlari Maka berlarilah di pasir pantai Karena disitu Untuk resipu cedera Ataupun misal terjatuh Dampak dari jatuh itu Tidak sampai buruk cederanya Inilah yang beliau sarankan Sehingga saya Membagikan waktu Khusus Untuk Saya Bisa berkunjung ke pantai Yang berpasir Sehingga saya bisa mencoba Untuk berlatih berlari Ternyata disini Saya Menghadapi berbagai Macam kendala Kemarin dalam perjalanan Menuju Tempat wisata ini Saya Melalui berbagai hal Yang mana Hal itu cukup Membuat saya Kebingungan Di tengah jalan Akhirnya Saya dibantu oleh Seorang polisi Yang baik hati Yang mencoba Membantu kami Dan memberikan solusi Yang terbaik Buat kita semua Semoga Apa yang saya alami ini Bisa menjadikan Pelajaran terbaik Buat Para penonton Maupun sahabat-sahabat Semua Bahwa Jika kita di Tempat-tempat Pusat-pusat Keramaian Ataupun pusat-pusat Kendaraan Transportasi Saat ini Memang Sangat-sangat Terjadi konflik Yang mana Perlu Adanya Regulasi Khusus dari pemerintah Disini Dari pihak gobermen Harusnya Bisa memberikan solusi Yang mana Tidak merugikan Dari Customer Ataupun Warga Masyarakat Yang saat ini Banyak Pergunakan Fasilitas Kendaraan Umum Inilah Yang saya Lakukan Yaitu Berlatih Melakukan Kelenturan Dan juga Penguatan Pada Bagian Lutut Dan Paha Sehingga Pada saat Ini Dan Latihan Ini Ternyata Cukup Untuk Menguatkan Dan Melenturkan Bagian Lutut Kita Dikarenakan Di Awal Saya Belum Bisa Melakukan Latihan Menendang Seperti Latihan Ini Sebenarnya Tuk Sederhana Akan Tapi Jika Belum Kuat Maka Yang Terjadi Meletot Di Bagian Angle Maupun Bagian Lutut Kita Dan Efek Nya Akan Terasa Sakit Semoga Latihan Ini Bisa Bertahap Dan Bisa Dilakukan Tidak Langsung Dilakukan Setam Merta Akan Tapi Bagi Para Buka Struk Bisa Melakukan Latihan Latihan Ini Sesuai Dengan Kemampuannya Dikarenakan Kemampuan Ataupun Kondisi Tiap-tiap Penderita Itu Tidak Sama Oh Ya Saya Sampai Disini Saat Ini Saya Sudah Mencapai 20 Bulan Pasca Serangan Struk Sehingga Mungkin Dengan Kondisi Yang Lain Mungkin Berbeda Tidak Tapi Banyak Banyak Sekali Sudah Saya Disini Yang Selain Menderita Struk Mereka Juga Bisa Melakukan Berlari Di Waktu Tidak Sampai 6 Bulan Sudah Mampu Untuk Berlari Dan Larinya Sangat Kencang Seperti Orang Yang Normal Sehingga Apun Itu Di Masa Golden Periode Adalah Waktu Terbaik Untuk Kita Bisa Mengejar Untuk Ketertinggalan Maupun Kekuatan Kita Menumbuhkan Kembali Kekuatan Otot Dan Membangun Kembali Masa Otot Pada Bagian Tubuh Kita Yang Lemah Sehingga Bisa Pulih Seperti Sudah Kala Sehingga Sisanya Adalah Tinggal Perbaikan Untuk Pemulihan Penyempurnaan Kondisi Kembali Seperti Sebelum Terkena Stroke Inilah Yang Saya Lakukan Berlatih Di rumah Dan Juga Berlatih Di Dua Rumah Semua Saya Lakukan Untuk Memberikan Jalan 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 Semangat Semuanya Tetap Semangat Jalan Semua Yuk Mumpung Masih Cerah Yuk Jangan Lupa Luangan Waktu Untuk Bisa Kita Berbahagia Bersama Keluarga Luangkan Waktu Kita Untuk Bisa Selalu Bercakrama Dan Komunikasi Aktif Yang Baik Semoga Hal Ini Bisa Positif Terhadap Perkembangan Mental Dan Spiritual Kita Sehingga Bisa Menunjang Kondisi Kelemahan Tidak Supaya Lebih Cepat Lagi Dalam Pemulihan Seperti Setiak Di Waktu Senggang Saya Senggang Ada Ikan Ikan Koi Yang Ada Di kolam Seperti Ini Dikarenakan Ada Efek Ketenangan Di Air Dan Ikan Ikan Ini Yang Bisa Kita Dapatkan Apabila Kita Bisa Nyentuh Coba Sekali Waktu Kawan Apabila Kalian Bertemu Dengan Kolam Kolam Ikan Koi Seperti Ini Sentuh Mereka Dengan Lembut Pasti Akan Mendapatkan Suatu Ketaran Ataupun Efek Positif Kalian Dapatkan Pada Saat Itu Ini Adalah Suasana Pulau Bali Pulau Dewata Yang Mana Saya Berada Di Selat Bali Yaitu Tepatnya Didekat Pelabuhan Ketapang Disini Saya Menikmati Pagi Hari Untuk Merefleksi Ataupun Menghirup Udara Pagi Yang Sebanyak Banyak Dan Menikmati Pancaran Panas Matahari Dari Arah Timur Yaitu Dari Arah Pulau Dewata Saya Menikmatinya Bersama Keluarga Bersama Dengan Keluarga Besar Saya Semoga Hal Ini Bisa Menumbuhkan Kekuatan Mental Kita Dan Sehingga Bisa Memperbaiki Pola Pikir Kita Kedepannya Dan Juga Akhirnya Berdampak Baik Pada Pemulihan Kondisi Keremahan Tubuh Kita Terhadap Apa Yang Kita Upayakan Dikarenakan Saat Kita Berlatih Kita Harus Mampu Menumbuhkan Pikiran Positif Menghindari Segala Macam Pikiran Negatif Karena Hal Negatif Akan Membuat Spastis Kita Bertambah Karena Kecemasan Dan Ketakutan Akan Berefek Pada Tubuh Kita Yaitu Salah Satunya Spastis Ataupun Kekakuan Pada Area Tubuh Yang Lemah Akibat Serangan Stroke Inilah Anehnya Penyakit Stroke Semoga Kita Semua Bisa Menjalannya Dengan Ikhlas Dan Mendapatkan Ganjaran Dari Semua Ini Kelah Kita Akan Diampuni Dua 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 Amin Ya Rabbal Alamin Ini Beberapa Foto-foto Matahari Pagi Di Selat Bali Semoga Bisa Menghibur Dan Juga Memberikan Efek Hiburan Bahwa Anugerah Allah Itu Sangat Banyak Dan Indah Sekali Ini Adalah Saya Mencoba Untuk Berlari Di Pasir Pantai Dan Alhamdulillah Inilah Penampakannya Alhamdulillah Ya Allah Semoga Engkau Sempurnakan Lagi Kondisi Tubuhku Ini Menjadi Lebih Sempurna Lagi Seperti Engkau Ciptakan Aku Pada Saat Dulu Aku Dilahirkan Oleh Ibuku Amin Ya Rabbal Alamin Baiklah Ini Akan Saya Sampaikan Semua Kondisi Terbaik Dari Kondisi Perjuangan Saya Melawan Penyak Setruk Semoga Bisa Menginspirasi Bahwa Apa yang Kita Lakukan Akan Terbentuk Dari Sesuatu Yang Kita Lakukan Berulang Kita Bisa Karena Terbiasa Kita Pulih Karena Terberlatih Kita Pulih Karena Berlatih Di Dalam Tubuh Yang Kuat Tidak Di Dalam Tubuh Yang Kuat Terdapat Jiwa Yang Kuat Pula Semoga Hal Ini Bisa Menularkan Hal Yang Positif Bisa Kembali Pulih Dan Sehat Kembali Amin Ya Robbal Alamin Simaklah Nggak Selesai Ada Kondisi Lari Saya Yang Sebenarnya Semoga Hal Ini Adalah Suatu Yang Positif Dan Bisa Menumbuhkan Kembali Kepercayaan Diri Dari Para Sahabat Semua Untuk Bisa Sehat Kembali Dan Pulih Seperti Seti Seti Kala Struk Pasti Bisa Pulih Amin Ya Robbal Alamin Salam Sehat